Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan calar engineer handal Yang budiman pada kesempatan ini Kita akan lupas Penjadwalan perekonstruksi Kita akan lupas Mari kita simak bersama-sama Ketama-tama kita adalah Menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam menyusun jadwal pelaksanaan proyek Ini sama halnya seperti 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 menentukan jadwal pada Metode barcat Ini saya tidak perlu bahas secara mendetail Kemudian yang perlu diperhatikan Dalam penerapan jadwal pelaksanaan proyek Ketika fatmethod ini juga sama seperti Menggunakan Metode barcat Hal-hal yang perlu diperhatikan Sehingga tidak perlu Saya bahas ulang Kemudian faktor penentu Pembuatan jadwal Rencana pelaksanaan proyek Ini juga sama seperti Kita menentukan Pada penjadwal proyek Menggunakan metode barcat Ini tidak perlu saya bahas ulang Kemudian jenis jadwal pelaksanaan proyek Juga sama seperti Saat kita melakukan penjadwal menggunakan Metode barcat Nah ini Baru kita akan Sampaikan tentang Diagampet Atau Program Evaluation And Review Ya Adalah sebuah model Pada manajemen proyek Yang didesain Untuk menanalisa Dan mempresentasikan Tiap pekerjaan Dalam proyek Diagampet Dapat mempresentasikan Urutan aktivitas Atau Pergantungan Antar aktivitas Kelebihannya apa? Kelebihannya Adalah Dapat mempresentasikan Relasi antar aktivitas Sesuai untuk Pelaksanaan Pelek besar Dan lain-lainnya Oke Kemudian Langkah-langkah proses Rencana Perencanaan Penjadwalan Metode PED Atau critical PED Pertama Mengidentifikasi Kegiatan Aktifitas Tentu proyek Yang spesifik Kedua Menentukan Akutan Yang tepat Dari kegiatan Kegiatan Ketiga Menyusun model Diagram Jaringan Keempat Memperkirakan Waktu yang diperlukan Untuk masing-masing Kegiatan Kelima Menentukan Tahapan Dan jalur Kris Dan Keenam Kemudian Nih Hal pentingnya Dalam Membuat Penjadwalan Metode Critical Metode Ini Hubungan Antarpekerjaan Inilah yang perlu Kita pahami Lebih dahulu Pertama-tama adalah Secara teori Ada beberapa Hubungan Antarpekerjaan Itu Ada Start To Start To To Finish To Finish To Start Maksudnya Apa? SS Hubungan ini menyatakan pekerjaan A dan pekerjaan B dapat dimulai secara bersamaan Dan SF Hubungan ini menyatakan pekerjaan A baru bisa diakhiri jika pekerjaan B sudah dimulai FF Hubungan ini menyatakan pekerjaan A dan B dapat selesai bersamaan Kemudian FS atau finish the start adalah Hubungan ini menyatakan pekerjaan B bisa dimulai setelah pekerjaan A selesai Nah Ini hal-hal atau dasar-dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu Itu hubungan antar pekerjaan Setelah kita mengetahui dan memahami hubungan antar pekerjaan Baru selanjutnya kita akan membuat diagram Apa yang disebut dengan critical path method Oke Lanjut ini adalah contohnya Ini contoh diagram path Aturannya adalah Satu kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah Nah itu adalah aturannya Kemudian Kemudian Pembuatan diagram pathnya bagaimana Ini dicontohkan Ada kegiatan A, B, C, D sampai dengan D Kegiatan A itu memerlukan waktu 10 hari B, 8 hari D, 12 hari Dan lain sebagainya Kegiatan A ini Ini kode A, B dan lain sebagainya Ini menyatakan nama kegiatan pekerjaan Gantung nanti pada saat kita menjadwalkan Menjadwalkan Membuat kenjadwalan Yang kita wakili dengan A itu pekerjaan apa, B itu pekerjaan apa, dan seterusnya, dan seterusnya Yang kemudian Kegiatan itulah yang perlu kita tentukan kegiatan tersebut Waktunya berapa hari Kita akan pekerjaan A 10 hari Pekerjaan B 8 hari Pekerjaan B 12 hari Kemudian kita tunjukkan diagram pathnya Oke Ini contohnya Ada pekerjaan Poin 1 Poin 1 berarti setar Poin 2 Poin 3 Poin 4 5 6 7 8 Misalkan kita Disini ada 8 kegiatan Ya Oke Dari 8 kegiatan dalam diagram path ini Kita tentukan pekerjaan A nya berapa hari Pekerjaan B nya berapa C D E F G H I Oke Kemudian ada pekerjaan Dami 1 Dami 2 Ini tidak Semua setiap kita menjadwalkan Hanya ada 2 Dami Ya bisa saja Tendiri dari cuma 1 Atau bahkan banyak Ya Nah ini sebagai gambaran saja Oke Lanjutkan Pekerjaan A 10 hari Kita Hitung disitu kita catat Tandai 10 hari B 8 hari E 12 D 22 E 27 F7 Dan seterusnya Dan seterusnya Oke Kemudian Disini Prama Setar itu berarti 0 Ya 0 Kemudian yang kedua Berapa hari tadi 10 Ketiga 8 12 35 Kemudian 15 Nah ini Dasarnya dari mana Ini 10 ini Dari 0 Pekerjaan 1 ke pekerjaan 2 10 hari Berarti disini Tetap Dibuat angka 10 Kemudian B Poin B Dari setara pertama Ya Pekerjaan B adalah 8 hari Maka disini tulis 8 hari Hari Pekerjaan C Dari setara adalah 12 hari Maka ditulis lah disini 12 Kemudian pekerjaan D Ya Pekerjaan D itu 22 hari Kemudian pekerjaan D 27 hari Maka hitung yang terbesar Maksudnya hitung yang terbesar itu Ini kalau kita lihat diagram ini Ya Pekerjaan Poin 5 ini Setara nomor 5 ini Adalah Apabila pekerjaan nomor 2 Dan nomor 3 Telah selesai Baru kita bisa Memperkerjakan pekerjaan yang poin 5 Maka Poin 5 ini akan tergantung Dari pekerjaan 2 dan 3 Ya Tergantung pekerjaan 2 dan 3 Ini Kita Menentukan Berapa angka yang harus tertulis disini Oke Misalkan Pekerjaan E Pekerjaan E 27 hari Pekerjaan D 22 hari Pekerjaan D akan dilakukan setelah Pekerjaan A selesai Pekerjaan A adalah 10 hari 10 ditambah 22 Maka ini hasilnya 32 Ya Kemudian Pekerjaan E Poin 5 ini Setelah Bisa dikerjakan setelah Pekerjaan poin 3 Poin 3 8 hari Ya Kemudian poin E ini Melesaikan waktunya adalah 27 hari Ya Maka 8 ditambah 27 35 Hingga yang terbesarlah yang ditulis disini Bukan yang tadi Yang 10 tambah 22 Bukan yang 32 Tapi disini dituliskan yang 35 Oke Kemudian dari poin 3 ke poin 6 Adalah pekerjaan F Pekerjaan F nya adalah 7 Maka 8 ditambah 7 Jadi 15 Maka disini ditulislah angka 15 Begitu seterusnya Ya Dasar-dasar menentukan angka Kemudian dilanjutkan Kita akan menentukan Daluk kritis Oke sebelum Nah ini Berarti Pekerjaan kritis disini Yang harus selesai Tentu di akhir Di akhir ini Di 50 Angka 50 ini 50 ini dari mana? 35 ditambah 15 Ini 50 Maka ditentukanlah angka 50 ini Gitu ya Karena kalau 20 ditambah 15 ini Hanya 35 35 35 setara dengan waktu ini Gitu ya Maka disini waktu tertinggi Itu 50 Oke Berarti 50 hari suatu pekerjaan ini Harus selesai Kemudian kita akan menentukan Angka-angka berikutnya Oke Di bawah ini Ya Karena nanti Bahwa Dalur kritis itu Yang disebut kritis itu adalah Hal yang mempunyai angka yang sama Antara angka atas dengan angka bawahnya Itu yang disebut dengan kritis Disini Angkanya 35 35 itu dasarnya dari mana? 35 itu dasarnya adalah 50 dikurangin 15 Maka Itu adalah 35 Kemudian ini 50 dikurangin 20 Berarti 30 Ya Yang poin 6 nya Yang poin 7 nya 50 dikurangin 8 Berarti 42 Kemudian dilanjutkan Yang poin 2 ini Berarti 35 Dikurangin 22 Berarti 13 Ya Kemudian Yang poin 3 ini 35 kurangin 27 Berarti 8 Ya Kemudian Selanjutnya sama Seperti itu Ya Selanjutnya sama Seperti itu Nah inilah Apabila Kita telah menentukan Waktu Laksanaan Setiap item pekerjaan A, B, C, D, dan seterusnya Seperti ini Maka Dalam diagram prep kita Buatkan Seperti ini Dari Diagram ini Menunjukkan bahwa Hubungan pekerjaan 2 Ini 3 3 Dan 4 Itu adalah Star Itu Star Artinya ini bisa dilakukan Secara Bersamaan Pekerjaan 2 3, dan 4 Ini A, B, C Pekerjaan A, B, C Bisa dilakukan secara Bersamaan Sedangkan 3 4 Dan 5 7 3 4 Dan 5 7 7 Adalah Start Finish Ya Maksudnya Start to finish Itu bagaimana? Pekerjaan 3 Baru bisa di finish Apabila pekerjaan 2 Sudah selesai Sama halnya 5 Dan 7 Pekerjaan 5 Akan bisa finish Apabila pekerjaan 7 Sudah Dimulai Itu yang dimaksud dengan Start to finish Kemudian 2 ke 5 3 ke 5 3 ke 6 Ini merupakan Finish To start Maksudnya apa? Jika pekerjaan Nomor 2 Dan nomor 3 Ini sudah selesai Ya Maka pekerjaan 5 Dan pekerjaan 6 Baru bisa Dimulai Itu berarti Ini akan sangat tergantung Poin 5 Dan poin 6 Akan sangat tergantung Terhadap Poin 2 Dan poin 3 Ini kategori FS Finish to Apabila yang Poin 2 2 itu berarti Pekerjaan A Ya Pekerjaan A Dan D finish Maka pekerjaan D Baru bisa dimulai Pekerjaan D finish Maka pekerjaan E Baru bisa dimulai Pekerjaan D finish Maka pekerjaan E Baru bisa dimulai Begitu juga Seterusnya Yang seperti ini Ini artinya Ini artinya Yang I Pekerjaan E Baru bisa dimulai Apabila pekerjaan E Selesai Kemudian yang H Pekerjaan D Dan E Selesai Baru pekerjaan H Bisa dimulai Seperti itu Gambarannya Ya Oke Kemudian selanjutnya Menentukan jalur kritis Bagaimana cara Menentukan jalur kritis Oke Jalur kritis Dilakukan Dengan begitu Waktu mulai Tercepat O Kodenya S Untuk Masing-masing Kegiatan Dan waktu selesai Terlama Nah ini Kodenya adalah F Ya Nah ini Pengertiannya Kemudian Menentukan jalur kritis Gimana Jalur kritis Gimana Terjadi Jika memiliki EKS Dan Eksaman Itu Baru Dinyatakan Bahwa Itu Adalah Oke Kemudian Slack Slack itu Bagaimana Slack itu Menunjukkan Waktu kegiatan Yang dapat ditunda Tanpa mempengaruhi Total waktu Penyelesaian Dari seluruh Proyek Oke Yang dimaksud dengan Like Oke Kemudian Bagaimana Cara menunjukkan Jalur kritisnya Oke Ini Jalur kritisnya Maka 1 ke 3 3 ke 5 Dan 5 ke 8 Itulah Jalur kritis Jalur kritis Sementara tadi Sementara S dan LF S sama S dan LF S sama Adalah Ini Ini Nomor 1 Sementarnya sama 0 0 Ini Yang 3 388 Yang 5 35 35 Dan yang 80 50 Itulah Angka yang sama Maka itulah jalur kritisnya Ini Sini Dan Sini Dan Sini Adalah Jalur-jalur kritis Oke Kemudian Nah Ini S dan LF Yang sama Adalah 1, 3, 5, dan 8 Oke Kemudian Hitung waktu yang masih dapat ditunda Atau slack Pada setiap kegiatan proyek Maka Maksudnya Kegiatan proyek yang Mempengaruhi waktu penyelesaian seluruh proyek Mana saja Oke Berarti Kegiatan atau Kegiatan dan waktu slacknya Kita bisa identifikasi Jika kita sudah mengubah seperti ini Mana Oke Berarti pekerjaan A Waktu slacknya adalah 3 Nah Dari mana 3 Oke 3 itu adalah ini 3 Ini Waktu Waktu maksimalnya itu 13 hari Pekerjaan A itu Walaupun sebetulnya Bisa dikerjakan 10 hari Berdasarkan ketentuan Waktu yang ditentukan 10 hari Tetapi Berdasarkan Jalur kritis Tadi Paling lambat Ini bisa dilakukan Atau bisa diselesaikan Dalam waktu 13 hari Waka waktu slacknya Waktu senggangnya Ini 3 hari Kemudian B Nah ini B Tidak ada waktu senggang 8 hari Harus selesai Waktu slacknya 0 Kemudian E Kerjaan E E adalah ini Waktu slacknya adalah 7 hari Ya 7 hari itu dilihat Angka bawah dan Angka atasnya Angka bawah Itu adalah Waktu maksimal Pekerjaan T Selesai Ya Kemudian Angka atasnya adalah Waktu yang ditentukan Jadi waktu Maksimal Dan waktu yang ditentukan Selisihnya adalah 7 Maka Mempunyai Waktu yang senggang Selama 7 hari Pekerjaan T Pekerjaan D 8 D itu ini 8 Dari mana dasarnya Pekerjaan D Sorry bukan 8 5 ya Dari mana dasarnya Pekerjaan D punya Waktu yang senggang 5 hari Karena Pekerjaan 5 ini Ya Akan tergantung dari Pekerjaan kedua Dan ketiga Atau tergantung Pekerjaan E Waktu pekerjaan E adalah 27 hari Sedangkan waktu pekerjaan D Adalah 22 hari Maka 27 Kurangin 22 Adalah 5 Jadi pekerjaan D Masih Punya waktu senggang Sebanyak 5 hari Pekerjaan E Ini yang tidak punya Waktu senggang Ini harus 27 hari Selesai Pekerjaan E Punya waktu senggang 15 hari 30 Dikurangin 15 Itu Punya waktu senggang 15 hari Kemudian Pekerjaan G Punya waktu senggang 7 hari H Punya waktu senggang 5 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Inilah Dulu kritis Atau Metode Jadolan Terekonstruksi Menggunakan Kritikal Terek Informasi 1 Jangka waktu Penyelesaian proyek Kemudian 2 Kemungkinan penyelesaian proyek Sebelum tanggal yang ditentukan 3 Tahapan kegiatan yang kritis Kritis Kejadolan proyek Menggunakan Kritis Terek 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 Terima kasih telah menonton